Al-Fatihah 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 Sehingga tidak mungkin Kita sekalian Mengharuskan kepada semua orang Untuk Ya Untuk Berdoa dengan Satu redaksi Dan sungguh juga itu akan membosankan Misalnya kita minta saja keriduan kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inni as'aluka ridoka Sudah Atau Allahumma inni as'aluka ridoka wal jannah Andaikan Memang Apabila kita mendapatkan keriduan Allah Kita mendapatkan surga Itu sudah cukup Tapi apabila kita katakan kepada setiap orang Tidak perlu doa yang lain Maka orang juga akan bosan juga berdoa Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya juga tidak akan mengajarkan doa selain daripada itu Walaupun sesungguhnya apabila kita Cukup bersolawat kepada Nabi saja Itu juga sudah cukup Ada seorang sahabat Datang kepada Nabi s.a.w. Ya Rasulullah Kam aj'alu Kam aj'alu Lakam min Salati alaik Wahai Rasulullah Berapa persen Yang aku Berikan kepadamu Dalam doaku Atau berapa persen Salawatku kepadamu Di dalam doaku Kata Rasulullah S.A.W. Terserah anda Bagaimana wahai Rasulullah Kata beliau Kalau sepertiganya Kata Rasulullah Khair Wa in zidta fahuwa Kata Rasulullah In zidta fahuwa khair Jikalau kamu Tambah Maka itu lebih baik Sahabat tadi mengatakan Kalau begitu saya jadikan setengahnya dari doa saya Ya Itu saya jadikan semuanya salawat kepada Nabi s.a.w. Katanya In zidta fahuwa khair Rasulullah kemudian bersabda Jikalau kamu Menambahnya lebih daripada setengah Maka itu lebih Lebih baik Akhirnya kemudian setelah itu Orang tadi mengatakan Kalau begitu saya tambah Jadi dua per tiganya Ya maka Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau pun bersabda In zidta fahuwa khair Jikalau Jikalau Apa namanya Kamu Tambah lagi Maka Itu adalah fahuwa khair Maka dia lebih baik Bagimu Maka setelah itu kemudian Sahabat tadi Ya Mengatakan Setelah beliau mengatakan Dua per tiga dari doanya itu Akan dijadikan bagi Nabi s.a.w. Dengan cara bersolawat Ya Kepada Rasulullah s.a.w. Maka kemudian Sahabat tadi mengatakan Kalau begitu saya jadikan Semua doaku Ya bagimu Wahai Rasulullah Artinya Semua doa isinya Hanya salawat Ya Apa yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. Izan Tukfa Hamaka Wayugfarulaka Dan baka Kalau begitu Allah akan penuhi Seluruh Apa yang kamu inginkan Dan Allah akan mengampuni dosamu Ya Mengapa Karena Salawat seseorang Atau doa seseorang Itu bisa dikabulkan Dan bisa ditolak oleh Nabi s.a.w. Kecuali salawat kepada Nabi s.a.w. Itu mesti dikabulkan Ya Sehingga apabila Seseorang berdoa Hanya bersalawat kepada Nabi s.a.w. Seakan dia mengatakan Ya Allah Sesungguhnya engkau Lebih mengetahui Tentang apa yang Aku butuhkan Lebih mengetahui Tentang kondisi Diriku sendiri Daripada Daripada Aku sendiri Oleh sebab itu Aku serahkan Semua Kebaikan Ya Kepadamu Ini menunjukkan Ketawakalannya Ya Sehingga Allah s.w.t Akan memenuhi Seluruh apa yang Diinginkan Dan akan Memaafkan Seluruh dosanya Oleh sebab itu Juga para ulama Menyebutkan Bahwa mana yang Lebih afdal Doa ibadah Atau doa masalah Doa ibadah Adalah doa yang Di dalamnya Kita tidak Meminta Secara langsung Kepada Allah Para ulama Mengatakan Doa ibadah Itu lebih Afdal Daripada Doa masalah Mengapa Karena seseorang Ketika berdoa Kepada Allah Dengan doa ibadah Itu menunjukkan Ketawakalannya Ya Ketawakalannya Kepada Allah S.W.T Sehingga Dia serahkan Seluruh urusannya Kepada Allah Sehingga Dia tidak perlu Meminta Satu persatu Tidak perlu Mendiktik Apa yang Dia inginkan Dari Allah S.W.T Ya Tetapi kan Tidak mungkin Kita akan Memaksa Semua orang Dengan Hanya boleh Berdoa Dengan doa Ibadah Oleh seitu Di dalam Al-Quran Dan sunnah Nabi S.W.T Kedua macam Doa ini Ada Untuk Memenuhi Hak Dari Jiwa kita Masing-masing Dari hati Kita masing-masing Yang fitrahnya Adalah Juga Meminta Dan memohon Kepada Allah S.W.T Allah S.W.T S.W.T Jika